Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi teman-teman semua Kali ini kita akan membahas tentang cara mengetik dengan menggunakan suara Teman-teman semua Bagi teman-teman yang suka mengetik Menginginkan hasilnya dengan cepat Tapi agak malas ya untuk mengetiknya secara manual Baik itu untuk mengetik laporan Baik itu dokumen ataupun yang lainnya Ini kita akan membahas bagaimana solusi untuk mengetik ini dengan menggunakan suara Bagaimanakah langkah-langkahnya? Berikut adalah langkah-langkahnya Teman-teman semua Sebenarnya cara ini adalah cara yang simple Sederhana Saya yakin teman-teman semua juga sering menggunakan yang ini Tetapi Kali ini saya akan menyampaikannya Supaya kita semua menjadi tahu Jadi langkah-langkahnya adalah dari Buka dulu Kita buka dulu dari internet Kita menggunakan browser yang google Kemudian kita masuk ke Translate Google Ini Nah kita enter Nah di dalam Translate google ini ada dua pilihan Ada inggris dan indonesia Ini bisa kita Ya bisa kita pindahkan seperti ini Ini ada dua bagian Bagian indonesia dan bagian inggris terjemahnya Nah kita hanya memanfaatkan yang voice yang sebelah sini saja Jadi kita masukkan ke sini Kemudian nanti kita siapkan juga Aplikasi untuk mengetiknya Yaitu dengan menggunakan microsoft word Jadi kita buka aplikasi Browser ya Kita buka browser google chrome nya Kemudian yang kedua adalah Buka aplikasi microsoft word nya Ya seperti ini kita siapkan Kembali ke sini ke google chrome Kemudian di bagian ini Bagian sebelah kiri Ada Ini ada tombol suara ini Ini berfungsi untuk Merekam suara kita Supaya bisa Diterjemahkan ke dalam sebuah tulisan Contohnya seperti ini Ya kita aktifkan dulu Klik di sini Kemudian lihat Warnanya ini Ini langsung terekam Ini muncul Kita ulang Misal kita akan Membuat sebuah Kata pengantar Atau menulis Sebuah kata pengantar Kita klik di sini Kemudian kita masukkan Poisenya ke sini Kata pengantar Ya ini muncul Muncul kemudian Nanti kita salim ke sini Kita Block Kemudian kita salim Kemudian kita pastikan di Microsoft Word Seperti ini Ini kata pengantar Kemudian kita tuliskan Isi daripada kata pengantar tersebut Misal Seperti ini Kita aktifkan lagi ini Kemudian kita masukkan Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT Atas segala rahmat dan hidayahnya Yang telah diberikan kepada kita semua Sehingga Kami dapat melaksanakan Asismen nasional berbasis komputer Di SMP Negeri Unggulan Sindang Tahun pelajaran 2021-2022 Dengan baik dan lancar Kita klik disini Maka akan Tampil Suara kita Terekam disini Dengan dalam bentuk tulisan Ini sudah terblok semua Kalau belum terblok Bisa kita klik Kemudian Menggunakan kontrol A Untuk mengebloknya Kemudian kita klik kanan Ada salin Atau copy Kemudian pastikan disini Pastikan Atau kontrol V boleh Lihat teman-teman Ini hasilnya Dari poise yang kita masukkan Kedalam Google Translate Jadi kalau Mungkin saja ada Ada huruf-huruf Atau yang Poin-poin yang Tidak sesuai Nanti kita tinggal Menyempurnakannya saja Seperti 2021 Ini harusnya Nah ini kan Ini tinggal dihapus Diperbaiki Terus untuk Ke bagian-bagian yang lainnya Bisa kita masukkan Kita coba sekali lagi Kita tekan ini Kemudian kita masukkan Poisenya ke dalam Kotak ini Suksesnya pelaksanaan Assessment Nasional Berbasis komputer Di SMP Negeri Unggulan Sindang Merupakan kebanggaan Bagi kita semua Baik siswa Masyarakat Ya ini selesai Kemudian kita klik disini Nah ini Ini hasilnya Voice tadi Yang kita masukkan Kemudian sama Kayak tadi Tinggal klik kanan Salin Pastekan Di sini Ctrl V Ke paste Ini Jadi Kita menggunakan Cara yang ini Sehingga kita Dengan cepat Bisa mengetik Mengetikan Tanpa Menggunakan Tangan manual Yang secara manual Di dalam Langsung ke dalam Microsoft Ini Bermanfaat juga Untuk teman-teman Pengajar yang Seperti Ingin membuat Soal Ataupun yang lainnya Ini Akan sangat Membantu sekali Tinggal nanti Jangan lupa Ketika sudah Paste di sini Kemudian kita Save Ctrl S Kemudian Kita simpan Di sini Ya kata pengantar Misalnya Ini Sudah masuk Sudah tersimpan Demikian Pertemuan Pada Demikian pertemuan Pembahasan Pertemuan Pertemuan Kali ini Terima kasih Semoga Bermanfaat Nanti kita Lanjutkan Pada pertemuan Berikutnya Yang lebih Menarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa